Inilah detik-detik jembatan Suramadu bergoyang saat gempa M6,5 di Tuban terjadi. Dalam video yang diterima, tampak warga yang akan melintas tampak terhenti dan lebih memilih memutar balik kendaraannya. Tampak lampu-lampu di tengah jembatan juga ikut bergoyang. PJ Bupati Bangkalan Arief M. E. D. Uungkapkan bahwa dirinya sudah melihat video jembatan Suramadu goyang terdampak gempa. Arief meyakini jembatan sudah didesain tahan dari gempa. Untuk teknisnya saya kurang paham, tapi saya yakin pembangunan jembatan didesain tahan dari gempa. Tapi untuk detail yang bisa menjelaskan tentu jasa marga atau bina marga, ujar Arief. Nah untuk di Bangkalan terasa 3 kali ya, tadi kalau saya merasakan 2 kali. Karena tadi diharapan dengan Kementerian Dalam Negeri, Dirijen Pohongan Airah di dalam dan organisasi. Lenggara keperampingan dan pembahasan tentang pengembangan aset di daerah. Sampai sore tadi yang terasa paling kenceng nih. Setelah sore kami di luar sampai akhir. Kalau perasaan kegiatan ini, ya semoga tidak ada lagi. Nah alhamdulillah saya cek di lapangan Pak Caman-Pak Caman sudah laporan. Tidak ada korban alhamdulillah. Semoga tidak terjadi korban. Banyak lagi, tidak ada korban sampai di Bangkalan. Terkait dengan Suramadu, Sampai saat ini, memang goyangannya cukup kuat ya. Saya lihat di video-video teman-teman tadi memang cukup kuat. Tapi secara teknis memang sudah dirancang. Suramadu mungkin aman ya. Nanti akan tim teknis jadi jasa marga atau bina marga. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.